Seorang anggota Polda Gorontalo bernama AKBP Benny Mutakhir dikabarkan tewas setelah ditembak oleh tahanan kasus narkoba berinisial RK. Insiden itu terjadi di Jalan Mangga, Kelurahan Libuo, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, sekira pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Benny dikenal sebagai sosok yang baik hati dan taat dalam beragama. Direktur Kriminal Umum Polda Gorontalo, Kombes Polnur Santiko mengatakan saat ini kasusnya masih dalam pendalaman. RK kini telah ditangkap polisi saat sedang berada di rumah orang tuanya. AKBP Benny Mutakhir selama ini bertugas di Direkturat Perawat dan Tahanan dan Barang Bukti atau Dirtaktik Polda Gorontalo. Cenazahnya kini sudah dibawa ke rumah duka di Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Kabupaten Umas, Kombes Pol Wahyu Tricahyono mengatakan Benny merupakan pejabat yang berakhlak baik. Sebelum ada di posisinya sekarang, Benny menjabat sebagai Kepala Satuan Patroli Daerah Dit Pol Airut Polda Gorontalo. Selain itu, ia juga dikenal sebagai Pengurus Masjid Al-Zikra Polda Gorontalo. Dikutip dari Tribun Gorontalo.com, Senin 21 Maret 2022, Benny selalu datang lebih awal untuk menyiapkan kebutuhan jemaah salat. Diketahui, Benny tewas ditambak menggunakan senjata rakitan di rumah pelaku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!